Terima kasih. 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 mengapa almal umum globalis majid ke situ, mengapa Dr. Amin Rais ke situ, mengapa Dr. Syafi Malik ke situ, mengapa Profesor Dr. Mulyadi katan negara ke situ karena disitu ada Profesor hebat dalam sebuah Islam namanya Profesor Dr. Fasdur Rahman, Fagdur Rahman ya dalam bahasa Arab saya Profesor Rahman, kalau ada yang tidak baca, wah itu parah ya, karena itu agak-agaknya merupakan pelajaran dasar dalam Islam lagi Profesor Rahman adalah sarjana Pakistan dan pendidikan yang sangat hebat, menguasai diteratur dalam bahasa Arab, bahasa Periksa, bahasa Turki, bahasa Rundu sekaligus bahasa Eropa dan menulis tentang Tuhan, tentang Aris, tentang Pikir, dan tentang Islam modern yang kemudian diusik dari Pakistan, karena pemikirannya untuk Persia, lalu mengajak di Inggris pertamanya, lalu kemudian pindah ke Chicago dan dia menjadi satu sosok yang paling konturitatif berbicara tentang Islam secara akademik sehingga mengundang orang datang ke situ kenapa orang datang ke Temple University, ya tempat saya kuliah dulu, Temple University itu ada Nibla Di Alpia karena disitu ada Sri Basen Hansar, ya, karena disitu ada Profesor Dr. Ismail Raji Al-Khawuki Al-Malbun dengan istrinya Al-Khawuki, karena disitu ada Profesor Dr. Mahmul Ayu kenapa orang datang dulu di BIN Al-Win, belajar di Pasir Sarjana, ketika belum menjadi WI orang datang dari Aceh, dari Medan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari NTT termasuk penulis kesehatan Mir Kuliyamin kenal Mir Kuliyamin? siapa penulisnya namanya Abdul Aziz itu dulu Pasir Sarjana di BIN Al-Makasa S2, tahun 2009 kenapa orang datang ke BIN Al-Makasa? karena ada sosok pakar kadis yang hebat, paling otoritarik di Indonesia namanya Profesor Dr. Muhammad Shoguni Ismail Al-Malbun nah sekarang orang bertanya, siapa lagi yang memiliki otoritas terbaik secara nasional di Ibu In Al-Makasa saya itu orang datang ke sini saya tidak bisa menjawab, berat, berat saya yang menjawab itu karena sekarang ini kebanyakan masih sobatnya kita, orang berasal tidak banyak lagi orang berasal kebanyakan orang sulusen, orang sulat, sedikit dari Papua itu pun atas beasiswa yang ada juga dari Ambon, tapi orang di sini juga tapi di masa lalu, sangat pelurang kita secara nasional orang datang dari persoal di tempat di Indonesia, akan ada otoritas pekinjuh ketika pak perisi hasil di sini, begitu juga maka kita sekarang ini, krisis ulama, krisis intelektual kalifal internasional dan mudah di masa depan akan ada jelas bukan generasi saya, mungkin bisa generasi lakuk kita tahu ya, tapi kita harap bahwa training atau jualan atau ciri khas distiksi Dr. Pirdaus dengan buku-bukunya ini adalah dia akan menjadi rujutan pertama secara nasional kalau mau bicara tentang hari buku-buku ini nah, saya ingin terakhir sebelum Dr. Pirdaus ingin menyebutkan mengapa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang ditempati para ulama kita ini nyantri bisa melahirkan sosok-sosok hebat saya punya 10 kriteria ya, dan kita juga cermati apa kita miliki di madrasa yang ditempati atau di kampus kita ini pertama adalah kesederhanaan kompleks bangunan dalam pusat ger yang bukunya berlokasi di wilayah beli sehat jadi kampus yang sederhana itu menurut saya kadang-kadang menjadi pendolong untuk sukses ya iya iya saya dulu ketika masih miskin ngaji pelajar ya, sekarang juga masih miskin tapi miskinannya milita maksud saya begini kita krisis buku kos-kosan kita kena banjir ya banyak nyamuk kadang-kadang tidur di lantai tidur pada yang dipasangin tapi puasnya membaca luar biasa kita membaca buku mungkin minimal 20 sehari belum punya laptop baru bersimpetik manual yang bunyi kayak patukan ayam mungkin di antara kalian belum pernah ada yang menyentuh atau ada yang tidak pernah ada yang melihat tapi kita lagi menulis ini semasa saya mahasiswa menunjukkan sekitar 20 artikel atau 30 artikel di koran menggunakan masing-masing belum apa-apa kita pilih kita honornya contohnya kita bagi buku honornya dibagi 1 artikel kalau kita mahasiswa atau orang dosis kita tanya sudah 20 ribu tapi setelah punya laptop malah seluruh buku banyak malah seluruh jadi rupanya keserhanaan lingkungan belajar itu menjadi penentu bagi sebuah tiga pelajar ya itu di pesantren saya sudah mengunjungi mungkin luar lebih 300 atau 250 pesantren di Indonesia baik selama meneliti maupun selama saya berpikir sebagai konsultan bagi sebuah lembaga Amerika yang memberangkatkan para santri kelas 2 di tingkat alia ke Amerika untuk belajar tentang kepimpinan saya mengunjungi mungkin sekitar 20 di Lombok ya sekitar 100 di Jawa Timur dan Jawa Tengah beberapa di Sumatera sampai Aceh dan penduduk di Selatan dan saya selalu merasa terkesima atau terharu melihat kondisi pesantren yang sederhana tapi per siswanya bahagia per siswanya bahagia tapi saya juga mengunjungi yang mewah-mewa ya kalau mengajar saya kunjungi sampai konsol di Ngawi berbuat saya kunjungi mewah-mewa tapi tidak banyak ulama yang lain dari situ yang banyak lahir dari Anjus itu sederhana kompresnya saya tidak mengatakan jangan juga maju-maju kompresnya tidak juga tapi tetap tetaplah harus sederhana jangan bergaya kalau nyantris kan pesantren di Jawa sudah punya sawol air pesan asli dingin dan para santrinya tidak lagi kena penyegi budikan ya kan pesantren identik dengan penyegi kulit ya anak saya waktu nyantri di pesantren saya tidak menulis asli setiap bulan harus terdokter karena pasti muncul lagi semua ini semua apa sedangnya sedikit kulit karena itu tadi tempat tidurnya tempat tidur bersama dan tidak jadi handuk kadang-kadang dipakai handuk seniornya tapi tetapnya mau belajar yang kedua bola hidup sederhana keluarga komunitas pesantren ya jadi kiai dan keluarganya para guru santrin itu semuanya sungguh jadi kalau ada pesantren yang kiainya sudah bergerak menurut saya itu semuanya tulang berkatna ya jadi masa lalu para kiai itu sungguh para guru santrin kemudian yang ketiga hubungan yang atrap yang menempai hubungan orang tua dan anak antara para santri dan para guru termasuk kiai sebagai penyegi dalam kondok jadi memang kiai itu menganggap santri anaknya sehingga dia merasa bertanggung jawab dalam segala sebagai kehidupan oleh santri coba kita tanya di luar tinggi ada pesan-pesan bagaimana pesannya kepada kalian atau menganggap anda sebagai anak atau semuanya menganggap sebagai makhluk yang bisa eksploitasi ya jadi pesantren hubungan itu terasa dipanggil anak dan sebagainya kemudian yang ketiga yang keempat proses pembelajaran yang menuntut kepasrahan ketegunan dan keseparan dari santri untuk menerima pengetahuan dari para guru dalam jatuh waktu ya Pak coba lihat contoh yang paling konkret pengajian kitab ya banyak yang dari si santri ya utama pikri gimana rasanya kalau kita duduk di antara matri dan isa mendengarkan kiai membacakan semua kitab ya dari awal sampai akhir setelah itu setelah saat subuh lain lagi padahal kita bisa baca kitab itu ya kan kita sudah punya kemampuan kata bahasa nahmu dan syarab untuk membaca jalan lain kenapa kita harus lagi ikuti halaka ya itu kan membutuhkan kesebaran tapi justru karena itu saya lihat para santri yang ragu ikut halaka itulah yang menanti memiliki potkah pengetahuan dari pesantren yang bisa menjadi ulama yang memandang remit proses transfer pengaturan halaka itu justru tidak menjadi ulama ini memang cerdas tapi pengetahuan pesantrenannya tidak mempengaruhi hidupnya untuk menjadi selanya ulama ya ya jadi halaka menurut saya menjadi media transfer atau transmisi pengetahuan secara non-reguler bagi para santri yang tidak dimiliki dalam bahwa pendidikan modern seperti madrasa reguler lebih-lebih dibuat ini kemudian yang kelima adanya proses latihan kemandirian di kalangan pesantren dalam segala aspek itu selalu pesantren sendiri cuci pakaian nikah merupakan tempat hidup cuci piring bahkan tidak jarak memasak sendiri nah tapi ini tidak realis pesantren modern anak saya sudah punya laundry saya tanya kenapa selalu minta banyak uang saya bilang saya mau laundry pagi saya wah sebat sekali jadi rupanya komunitas pesantren atau komunitas penduduk pesantren seperti kita juga cari peluang bisnis dia datang menawarkan pesantren eh dari para cuci sendiri laundry baju berlima ribu sudah 10 set pas 10 pasang kita lihat masak-masak memasak juga kan kantin sudah ada tapi saya kira perhatian teknologi anak-anak masih merupakan semuanya secara sendiri ya kemudian yang keenam perlaksanaan salat lima waktu secara berjamaah di masjid ditambah salat dan pengawalan ibadah sunnah lainnya secara konsisten dan komunal sebagai bagian dari proses pembelajaran agama ini yang hilang juga di dalam bau penyakit modern salat berjamaah ya di dalam buku ini saya kira Dr. Pirdos menceritakan dan juga aku bisa dengarkan sendiri dari anak-anak kira dari Api Budi setiap bertemu dengan buku beliau Lihagi Yunus Martin selalu gurunya itu bertanya terima pagi di mukhop terima pagi di jamaah mukhop ya pertanyaannya apakah kami masih terus pemimpin salat jamaah jadi imam dan apakah kamu terus membawakan pengajian halakan nah rupanya bagi kiai Yunus kalau seorang menjadi kiai dua kali ini tidak boleh ditinggalkan yaitu membawakan pengajian kitab dan yang kedua kita memimpin salat berjamaah sebagai imam dan itu dalam pengajian ke Api Budi Harisat itu mengandung dua makna memimpin salat berjamaah itu spiritual sama pengajian kitab itu intelektual dua dimensi tidak boleh hilang hilang di dalam semua penuntutan pengetahuan nah masalahnya mushollah majid fakultas dakwah tempat salat yang seluruh di masjid kampus kalau salat juhur salat-salat penuh tidak? ya tidak pernah penuh padahal masjid sosial ini itu lebih dari seribu mushollahnya baru 200 orang sudah tidak muat tapi tidak pernah penuh sesak ya bagaimana kita bisa menterasi pengetahuan arah pesantren ya ya kan ini yang tidak bisa kita bisa klaim sebagai kampus islami kita betul-betul tidak banyak berbeda dengan kampus-kampus sekuler lainnya malah unhas itu hebat sekarang ya saya dengar disana kewajiban salat berjamaah itu semakin meluas sampai kepada pegawai lebih banyak kesen ya mungkin mahasiswa juga jadi kadang-kadang kita melihat nuansa islami di kampus atau tanpa kata islam apalagi tanpa negeri justru di kampus-kampus yang mengajarkan hanya pengantin-pengantin umum kalau nunggu pagi juga ITB begitu ITB begitu ya nah menurut saya kalau kita mau mencontoh transfer pengetahuan di lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren ini kita juga harus mulai melakukan ini walaupun saya tidak sepenuhnya rakyat selat jemaah ya dulu kemudian yang ketujuh keikhlasan dan ketulusan di dalam pengelolaan pesantren melalui pihak guru dan TIAI yang menempatkan niat mengajarkan agama untuk mencari kehidupan Allah lebih tinggi daripada berharap keuntungan finansial dan selegerasi sosial jadi keikhlasan mengajar tidak menuntut gaji hidup sederhana ini menjadi perasaran bagi seorang TIAI atau ulama pimpinan pesantren untuk melahirkan ulama juga ini kan hanya ulama yang bisa melahirkan ulama kan tidak tahu apakah itu bahasa Arab atau apa itu ya kalau yang biasa terjadi kan layak dikul wali tapi ini hanya ulama yang bisa melahirkan ulama bagaimana pesantren-pesantren yang modern sekarang ini dikelola oleh para pimpinan Yayasan dengan orientasi keuntungan bisa melahirkan ulama tidak dia hanya melahirkan orang yang pintar jadi makanya kita melihat pesantren kenapa bisa melahirkan orang-orang yang sangat kalibel mengapa mereka salah satunya adalah ada pertemuan saya pernah bertunjung ke pesantren Yastrich Sopeng saya sedih saya melihat rumah rumah dinas burunya itu sederhana sekali tapi setiap burunya bahagia bahagia tapi kalau kita melunjungi pesantren-pesantren muda kita mempunyai pesantren muda dan banyak yang besar tapi itu pesantren-pesantren muda orang-orang yang kualitas nah yang ke-9 oh yang ke-8 ini pendekanan pada pendidikan akhlak kepada perasaan megeri baik lewat kita-kita yang berkita dengan itik belajar misalnya ada ada guna alin wanita alin ahlak kasaruf maupun lewat keteladanan orang-orang kiai yang sehari-hari itu bersama-sama di kongres bersama jadi penekanannya pendidikan akhlak ya dan akhlak itu bukan dicaramatkan tapi dicontohkan oleh para siayi sehingga kita dulu kan di pesantren itu sangat mengidealkan sosok kiai dan pingin seperti itu jadi ada ada patron ada role model yang nyata nah problemnya di kampus-kampus modern ya kadang-kadang keteladanan itu tidak ada ya dalam bentuk berlaku berpakaian serat berjamah dan sebagainya malah kan yang sering terjadi pelecehan terhadap siswa ya madrasa bulunya menjadi bulunya santrinya dan sebagainya ini kan menjelaskan adon-adon dan yang terjadi kesihilan adanya medium atau jalur transmisi pengetahuan di luar proses pengajaran formal di madrasa lewat penanaman sikap rendah hati sabar tawakal kepatuhan dan pelayanan kepada para guru dan kiai yang disebut dengan baraka ya baraka'na saya tidak tahu apakah adik-adik sekarang ini masih mengetahui makna baraka'na ya baraka'na apa disenangit baraka'na asadya baraka'na asadya ini kata yang sangat dalam maknanya berka' apa sehatnya berka' ya mungkin anda tahu kebaikannya yang banyak manfaatnya yang besar atau mungkin dengan bahasa lain sedikit usaha tapi banyak hasil begitu ada kan orang banyak berusaha keras tapi hasilnya sedikit berarti baraka'nya bukan banyak harga tapi tidak bagi bahagia kita miskin tapi bahagia itu begitu dia hanya sebentar melahir tapi membuat dia menjadi law yang berguna tapi ada law yang melahir bertahun-tahun tapi tidak jadi ulama juga berarti berkahnya tidak ada kita ini termasuk sudah S1 S3 tapi kalau tahun kita dikala oleh mereka yang tidak punya gelar hanya pernah nyantri beberapa waktu ya kan berarti berkahnya itu lah ya ya jadi cari ke berkah berkah walaupun mungkin ada yang mengatakan ya nah saya seru beri contoh ya Mas Tijami di Zengkang itu adalah markas atau pusat penghafalan Qur'an yang bahagia tahtis Qur'an ya Tijami saya pernah berkincang dengan alhamdulillah alhamdulillah Haji Muhammad Yahya guru yang paling senior yang paling tua dan paling lama memiliki Mas Tijami dan tinggal beberapa tahun yang lalu beliau bilang saya itu selalu berkata kepada para santri yang kami mengatakan peraturan terutama di Mas Tijami karena 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 di Mas Tijami ya kalau kamu di Asramamu susah itu tapi kalau kamu disini walaupun di Serabinya itu cepat itu apalah hanya saya mencoba itu ada 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 surat pd di di Sela di Jisama yang selalu saya lupa saya coba hafal kembali dengan niat seperti itu eh Puan saya buat melancang menurut saya sadar semoga hafalan saya ini memendekat ya tinggal ternyata sekali saya baca langsung hafal hehehe ada itu ya dan ternyata masyarakat yang datang ke Musijami kadang-kadang memang mendatangi jauh-jauh dari boneh dari Sofeng ke Musijami itu karena kita percaya di Musijami ada pereka yang ditinggalkan oleh pendiri pesantri yang memang mula-mula membawakan punanya ilusijami ya dan ternyata sampai hari ini para santri atau alunti para pas dari ilusijami itu masih banyak mengajari siapakah hemsi pulang dan berbagai hemsi karena hafalannya paling mendekat paling tinggal ya sebentar yang panggah kapalannya kita pula langsung 30 news itu masih susah ya sambil hafal sisi kanan sisi kiri baris kesil nah itu itu belum dipakai di Musijami tapi hafal mereka ternyata tidak dan saya pernah meneliti hampir 80% meskid raya dan meskid agung di Suri Selatan itu imamnya adalah ini penghafalan kurang Musijami itu berarti ada sesuatu yang menurut saya pasti berapa itu nah terakhir apa yang membuat lembaga pendidikan pesantren yang meraihkan para ulama yang yurah sebenarnya dokter bisa seperti itu itu adalah karena relasi akrab dan interaksi luas dengan kalangan masyarakat di sekitar pesantren sehingga waktu pesantren menjadi salah satu pilar kursus dan penting yang penting kultur dari kradisi kagaman masyarakat setiap pesantren ini sebenarnya mencengupkan komunitas sekitarnya dan membuat kontribusi bagi masyarakat sekitar dia bukan lembaga pendidikan yang eksklusif kalau sekarang ini banyak lembaga pesantren yang tidak saling menyapa dengan lingkungan sekitar bahkan ada pesantren mewah itu kan sesuatu yang kontraktif kalau di masa lalu pesantren identif dengan pesantren satu aspek yang terakhir yang boleh saya sebutkan apa yang biasa membuat orang apa yang bisa menjadi ulama itu aspek kadang ya kadang perlayanan ya aspek perlayanan kepada ulama jadi ulama seperti Haji Harissa itu pasti ketika dia nyantri itu juga melayani biaya bukan juga menjadi atah mudah tidak tapi membawakan sandalnya ya memijit-mijit kakinya ketika kelelahan membawakan tasnya ya membawakan pakaiannya dan ternyata banyak kasus dan saya sudah bertemu dengan orang ada santri yang tidak begitu cerdas secara akademik tidak tidak kuat baca kitab apa tapi dia rani untuk mendatangi kiai memijit kakinya membawakan pakaiannya pokoknya dia anak kepada kiai dan itu nanti menjadi kiai dan dia menerima pesantren sementara yang cerdas tapi tidak untuk melayani kiainya itu tidak jadi kiai jadi dua hal yang kita harus menangkan bagi menjadi kiai kalau kita berada di kompisan tradisional yaitu selalu mencari celah dimana perekah pengetahuan itu beralih atau menerani apa mendatangi kita secara tidak regulen termasukannya itu mendatangi tempat tempat mencium tangan kira sebagainya minum bekas minumannya dan juga pelayanan ada nah itu itu mungkin ditandai dengan cium tangan tapi saya juga heran kenapa boleh tradisi cium tangan itu masuk kampus ya saya akan membawa karena waktu kami dulu kuliah belum telah jawab tangan dengan desain kami belum cium tangannya guru kita desain kita walaupun guru desain itu desain itu senior banyak guru desain saya itu kiai G.H.G. Tulama Musa G.H.Rani Mami di New York sangat dalam yang punya alumni kesangkat iai lokal tapi kami tidak boleh cium tangan tapi sekarang menjadi budaya satu hal yang bagus menurut saya tapi belum disertai dengan hal yang lainnya dia tidak mempunyai perintah desain dia cium tangan desain tapi tidak dipatuhi desain ketika diminta membaca buku saya sampai capek bilang baca 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 apa yang menjadi halangan mereka tidak membaca buku buku online beribuan bisa dibroduk dalam bentuk PDM mobi dan segala format tapi baca juga tapi banyak membaca sosial kamu itu lebih sosial daripada intelektual ya para ulama kita dua-duanya sangat sosial sangat intelektual sangat spritual sosialnya kiai itu dengan melayani cerama dimana-mana tanpa harus menanyakan berapa honornya kemudian intelektualnya itu ketika membuatkan pengilihan kita dan spritualnya itu ketika dia memimpin salah satu teman nah tiga hal ini menjadi modalitas untuk bisa meraihkan generasi baru dan kiai yang ditulis oleh dokter Girdau nah terlalu sosial kiai yang ingin segelas konsep pindahan sebenarnya kia sendiri baca ya apa sebenarnya yang membuat para kiai itu hebat ya itu ketika mulai ketika berkata tidak ya jadi mengapa orang bisa menjadi kiai hebat ketika berkata tidak apa artinya tidak kalau disingkang tidak mau jadi PNS karena orang juga percaya bahwa Allah yang bereskali banyak daripada menjadi PNS dari kiai jadi ke Yunus itu sering bilang kepada santrinya eh si kau ditunggu selesainnya sekurang di sana kampung pak guru ayo mau bertanggung ke wali yang ini kata itu kau jawab jadi kalau ada muridnya ke Yunus yang dianggap berpotensi pintar dia tidak bilang lanjut ke S2 S3 di sana kampung pulang kembali ke kampung dirikan ke S2 madrasah saya akan kunjungi ke pembukaannya itu lebih baik kau melayani Allah Allah tahu kebetulan jadi kepercayaan diri kepercayaan kepada rahmat Allah itu besar sekali dengan kiai sehingga tidak pernah jadi PNS untuk bisa hidup tapi yang memilih jadi kiai ya tidak pernah jadi apa yang memilih jadi kiai paling jadi ke madrasah dia kepala sekolahnya ya itu pertama tidak menjadi kiai yang kedua tidak menjadi anggota DDR ya ini dalam kasus kiai dari kagesa ini kita harus menjadi anggota DPRD dari PNS dari P3 menurut tapi di atas DPRD saya pikir dia tidak menjadi kiai anasdar dan tidak menjadi ulama kiai masyarakat siap dan video ini kayak di hari saya ini sangat cerita sampai apedemik kalau ada ada di sini ada kalau ada 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 coba cari di pustakaan masih ada inteskripsi video judulnya dalam bahasa Arab ya karena dalam pengembangan kira-kira kebudayaan atau program cukup tebal tapi itu risalah atau sekrisi cerita tapi sekrisi beliau itu yang paling bagus tentang pengaruh bahasa Arab dalam bahasa buku saya bilang sama DPRD tapi mungkin belum ada yang bisa mengerjakan itu bahasa Arab beliau sangat bagus penelitian beliau sangat serius karena bukan hanya penelitian biologi tapi juga penelitian sosiologi dan beliau menemukan minimal 200 kuasa kata bugis itu itu berasal dari bahasa Arab dan bukan hanya kuasa kata agama seperti Ramadhan, Jumat, Muharram, Safar dan sebagainya bukan tapi kuasa kata sehari-hari contohnya pintu babang ya babang kan pintu ambo ya itu ada kata abon ya abak ya kumi ya ibu apalagi itu telung ya telung kan ada kata-tara artinya muncul atau menemok kan banyak contohnya tapi yang paling heboh adalah maklum yang dalam bahasa buris itu bahasa harus itu alat kita lati-latih makhluk ya makhluk 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 kan diambuskan makhluk dicari kata-kata yang halus yaitu makhluk sudah dikenal ya ya itu kan penelitian yang serius makhluk tapi beliau menolak berkata tidak tidak menjadi dosen padahal beliau kalau menjadi dosen sudah lama jadi profesor mengalahkan adiknya ya sekarang jadi profesor karena bahasa Arab dia lagi berlaku nah ini yang menjadi dosen tidak jadi lama ya makanya apa kei haji bahagudi pernah bilang sama saya ah susah saya wahid adik apa kakak saya itu dipanggil kei oleh masyarakat kei haji harisah padahal pengaturan saya dengan kakak saya itu sebenarnya hampir sama sama-sama juga aluni fakultas kadar tapi karena saya jadi dosen saya dipanggil ustaz maluni oleh masyarakat ya jadi resiko kita harus tidak memegang pada akhir ini tidak jadi guru tidak jadi benes tapi menjadi guru haraka misalnya jadi ger jadi kalau ada yang disini coba-coba sudah selesai win di pekerja sarak atau bisa baca kita sunyi jangan jadi benes jangan misku istilah langsung kamu pergi ke kampung yang terpencil bahwa pengajian di masjid mungkin mungkin pertamanya dua orang ini jadi tiga jadi sepuluh jadi sepuluh dua puluh tapi kamu terus belajar di sana itu resetnya tapi kamu berat karena kita mau hidup mewah kita juga mau eh gimana kamu bergaya mau punya perisi internet yang lancar mau apa gitu ya mau ke kafe setiap saat ini jadi di sini yang berbakat dikirpiannya dua yang berapa kekirpian mana yang dia tadi yang satu kekirpian lokal ya ya kiri ya kiri harissa itu kata pesat jendal pesat jendal boleh pakai kaun soblom ketika makan untuk penyemputan tapi sepuluh sepuluh jadi rupanya hampir seperti para penganut agama masjid ya pernah lihat penganut agama masjid memakai sorban walaupun masih anak kecil bisa memakai sorban kan pernah disalahkan perangi sama Amerika atau warga Amerika terjadi kasus WTC mereka dikira bahwa orang muslim lama mau direkirkan eh saya bukan muslim saya sih ini memang polikat tradisional dari India jadi sorban ya sorban muslim itu mereka tidak mau melihatkan rambut meskipun nggak kalau lama kenal ya dia tutup itu dengan apa yang bisa ditutup dari plastik saya tidak berhasil jadi saya selama bergaul dengan beberapa orang sih waktu di Amerika tidak pernah saya kabutnya nah bahkan ini juga ada ajaran-orang masjid yang mengatakan jangan diperlihatkan jadi kau kan bagi lagi-lagi memperlihatkan padahal kalau sudah buat seperti saya harusnya semakin banyak pakai sorban ya tapi barangkali kedepan ini usul saja kita harus merefresikan murah-murah itu seperti ada ada yang kenal ada ada yang kenal dia memakai ini sungko recat kebone lalu dilimiti dengan sok sorban itu mengapresiasi khas yang mengapresiasi khas tidak bagai kebanyakan ו� tapi ya setutup dan di dunia ternyata sudah pakai ya setutup jadi dua daerah diuntungkan songkoto bone bone sutrasengtan tapi tetap keurangan sombanyalah nanti yang dilihatkan itu menunjukkan bagi selaman global bisa pakai warna negara putih seperti sombany Raja Salman ya, seperti itu nah, tapi ada yang unik Pak Kiesan Sibaco ternyata tidak memanggil pecih Haji yang putih dia tetap memanggil pecih nasional padahal yang ustras-ustras baru kemarin sole atau tiba-tiba sok ulama, wuih kita tidak bisa kenal perjalanan, saya kira dia udah mayaman dia lagi Arab dan sepatah orang Arab siapa yang pernah melihat Pak Kiesan Habib Kiesan Sibaco ada? tidak ada ya atau Kiesan Sibaco tidak ada karena dia lahir di Gapan dia orang Indonesia dia ingin mengapresiasi kebanyakan lokal tapi tetap islami dalam dirinya nah ini yang kita inginkan tapi sejumlah ulama dia memakai salbar tapi itu untuk sekedar menghargai beruntuk bagi tubuh nah yang mana saya sangat kenal beliau itu memakai salbar terutama untuk menutupi lain-lainnya di suhu bagi sal-subuh karena keinginan ya kan dulu di masa dulu itu masih dingin kalau di sal-subuh itu tapi masih sebagai sal sal ya saya kira apa apa kita gunakan karena menutupi itu lain kali bisa memakai itu masa kalah sama Menteri Pertanian ya pakai sal-subuh bisa lu memakai sal tapi salnya itu agak seksi karena dia mau memakai leopard nah terakhir saya terlalu memakai waktu pertama sependapatan dari datuk saya sudah mengapresiasi karya ini yang menurut saya ini salah satu cara menestarikan generasi keulamaan di selatan men-transfer karakter kematahuan dan tradisi ulama ke generasi bukun yang harus diapresiasi dan kita mungkin harus mendorong juga mahasiswa kita terutama yang mempelajari ilmu agama ini maklumitas agama di kampus depan ini untuk mengarahkan penelitian-penelitian segisinya pada ulama sehingga kelasannya itu tidak sekalian kasih atau menajibkan karya-karya tentang ulama yang sudah ada sehingga kita bisa mengimbangi atau menggulik atau jadi menggulik literasi ulama di awal saya ikut ekspo pendidikan islam di serkom pada tahun 2017 di BSD ya di serpondama salah satu stand di ekspo itu adalah pesantren nusantara tapi ternyata ketika saya masuk ada ratusan buku yang di display di stand itu semua buku itu tentang drama atau tentang pesantren di Jawa ternyata di Jawa hampir semua aspek pesantren itu telah ditulis tentang kehidupan kiri pasti kehidupan nyari pasti pesantren pasti tapi juga tradisi para santri sebagai santri ditulis peneritaan sama santri ya percintaan santri dan santri ditulis semuanya bahkan etos seksual para santri ada bukunya yang saya ingin katakan banyak pesantren di selatan tapi literasi pesantren bukan sekarang ya coba sikit sikit macanan ditulis menjadi sebuah buku kenang-kenanan atau kisah-kisah santri macanan itu bisa sampai 1000 halaman 50 santri saja belulis artikel masing-masing 1000 kata berapa jiri ya apalagi tetap pakai kia yang boleh ditulis kan tentang drama aslinya bahkan kia yang boleh ditulis kia haji astai itu pun belum begitu solid karena musibahnya interpretasi kia haji dulu malik muhammad dan kia minus marika itu masih sangat masih sangat tipis itu padahal masih banyak kurama aslinya kurama yang cukup banyak ditulis adalah kia haji oh ini cak ini cak nah pasti banyak aspek literasi pesantin dan ulama padahal kia yang ditulis dan pola-pola itu telah dicantarkan saya saya tidak bawa ada buku ditulis oleh pemerintah pemerintah hidayat sebagai editor yang mengumpulkan tulisan dosen UI Jakarta yang merupakan alumni pesantin tapi telah menamatkan pendidikan di kembali dari Indonesia untuk dunia kisah-kisah para santri malang-lang muhammad ada Pak Sumari Asra ada kuadjabali dan sebagainya terbanyak kira-kira 600 halaman padahal apa sih? itu kumpulan kisah-kisah para desain yang pernah nyantri kemudian polikomikir melihat sebuah buku yang sangat sepas mungkin dengan dokter segera sebagai editor atau sebagai modifat bagi kita semua mari kita mulai hari ini menulis kisah kita sendiri seperti dikatakan oleh Pak Kiharisa kita harus menulis sejarah sejarah anak-anak dan sendiri ada katanya beliau jadi kalau beliau menunggu menulis tentang anak-anak dan tidak ada maka beliau mengatakan kita harus menulis sejarah kita sendiri kenapa kita tidak terhitungkan secara nasional dalam hal produksi intelektual karena kita tidak akan menulis tentang diri kita saja saya insya Allah akan mempunyai tulisan seperti itu dan saya sudah pernah bicara dengan beberapa alutsi pesan dan nasabiah mungkin akan menulis tentang sosok para ulama Buddha generasi sekarang ini dan akan menulis buku ya tapi saya kira dia lele juga sedang memulai jadi kita jangan mematikan literasi dengan budaya yang ada dan ternyata saya bahagia pada hari ini kalau penciptan literasi masih banyak di luar bayangan saya untuk diskusi seperti atau memang begini tradisi detektika ya seperti ini selalu ya itu berarti komunitas epistemik yang kita punya masih cukup besar dan saya kira masih ada masa depan bagi literasi di kampus ini dan di kampus mana pun dan masih ada masa depan bagi individualitas di Indonesia sekian demikian terima kasih terima kasih warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya hormati Bapak Doktor Wahyudin Halim Maaf Berbual Rumah dan seluruh HDD terhadap Bapak Nasir karena waktu terbatas saya hanya menyampaikan beberapa poin saja pertama ke- Atau saya perkenalkan Bapak Wahyudin Halim adalah dosen kompulin saya Sejak mahasiswa sampai sekarang Ketika saya diajar Di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Sosial Rutin Saya angkatan 95 Beliau Dosen muda Yang waktu itu Di kelas pamit Akan melanjutkan Kuliah Di luar negeri Beliau bercanda Saya mau mengganti huruf S saja Karena memperoleh dokter Andes Saya mau ganti S nya menjadi DL, Doktor Dan Alhamdulillah Sekarang bersama-sama Dengan beliau Dan terima kasih Ustaz Sudah mengapresiasi Buku ini Sebenarnya sekali Sebenarnya cara berpikirnya Tahun 94 Ketika saya masih kelas 3A Di pesantren Anakda Itu Saya Datang ke rumahnya Terburut Setelah saya kos Di petangga Dengan beliau Setelah pengekian Di pesantren Saya kan sudah tahu Jadwal beliau Itu selalu ontai Berangkatnya Pulangnya Tidurnya Bangunnya Saya tahu Karena Petangga Dengan beliau Ketika itu Saya datang ke rumahnya Berupa Menulis Ringkas Sejarah Pesantrengan Nahda Berinspirasi Dari bubunya Berupa Doktor Yunus Pasandresen Dia menulis Sejarah Pertembangan Asadiyah Jadi Saya juga Coba-coba Menulis Lalu kemudian Saya serahkan Ke beliau Dan disitulah Perkembuan Malam itu Sesudah Pengekian Isa Di rumah beliau Beliau katakan Menulis Karena menulis Itu pekerjaan Ulama Kita ini Seorang pesantren Ketika itu Mendengar kata Kepandri Jadi menulis Karena menulis Itu pekerjaan Ulama Ditambah lagi Karena itu Sejarah pesantren Maka beliau Katakan Kita harus Menulis Sejarah kita Sendiri Karena Kalau orang lain Yang menulis Bisa tereduksi Dan beliau Sangat terinspirasi Memang Tentang pesantren Itu dari Pak Samak Saritofir Buku tradisi Pesantren Dan Bolehkah Kata Jadilah Penulis Atau Kau Yang ditulis Itulah Yang Inspirasi Saya Sehingga Ketika Mahasiswa Saya puluhan kali Mengikuti Kualitas Jurnalistik Kadang-kadang Surah peninggah Jadi peserta lagi Dan seterusnya Dan Alhamdulillah Itu bersama saya Dengan beliau Itu kalau menantu Belakangan Saya Selalu Kesan pertama Dengan Dengan Dari Haji Haji Mahasiswa Itu ketika Bulan Juni Tanggal 26 Bulan Juni 92 Itu terkesan Sekali Pertama Pertama Kali Saya Ikut Pengajian Di Pesantra Nganakda Sambil Menunggu Proses Mendaftar Dari Alia Ke Alia Saya dari Asadiyah Karena saya Sekampung Beliau Dari Wajor Tidak Tidak Ia Sanal Bia Saya Di Asadiyah Di Kampung Lalu Kemudian Kemakasar Saya Teringat Sekali Di Tengah Rum Kerumunan Ratusan Santri Itu Di Masjid Nulisan Pas Belokan Itu Semua Berdiri Karena Ini Ternyata Beliau Yang Boleh Jadi Memang Pertama Kali Dia Wajar Beliau Karena Saya Ini Pengajian Baru Kak Masuk Jadi Sudah Terlambat Salah Maghrib Jadi Masuk Tetapi Saya Masih Ingat Pandangan Pertama Ketika Melihat Murut Tak Dulu Memberi Pengajian Itu Pandangan Pertama Ketika Masuk Di Masjid Loh Kisan Itu Lalu Beliau Setelah Pengajian Bisa Misanya Itu Dari Sekian Banyak Santri Itu Kita Berdiri Semua Lalu Kemudian Buruta Lewat Dan Buruta Itu Bertanya Tengku Menunggu Jawaban Boleh Dih Dengan Bahasa Logakbon Boleh Dih Tidak Tidak Ada Ketanda Dan Saya Tidak Tau Menjawab Nya Tapi Itu Mempengaruhi Spirit Saya Mungkin Itu Kalau Tadi Paksa Bahasa Baraka Yang Tidak Semua Orang Bisa Dapatkan Saya Meningkatkan Paksa Pekan Yaitu Desember 29 Desember Tahun 2 Apa Tahun 1999 Karena Saya Merantau Sudah Ke Lampung Kembali Lampung Itu 2008 Tepatnya Ketika 18 Oktober 2008 Saya Menikah Menikahkan Oleh Beliau Dengan Salasara Putri Itulah Tanda Awal Saya Kembali Ke Makassan Dan Kesujulan Saya Mutasi Dari Keputas Dawah Lampung Ke Keputas Dawah Nah Kebersamaan Dengan Gurukta Itulah Karena Saya Selalu Menginap Di rumah Gurukta Itu Ditambah Lagi Pengajian Dan Diajar Di Kelas Itu Selalu Menceritakan Tentang Ulama Tentang Ulama Tentang Ulama Sulawesi Selatan Jadi Sebenarnya Lebih banyak Pada Ingatan Saya Menyebut Juga Wawancara Melah Cerita Di Gurukta Dan Saya Tidak Ingat Kapan Kejadian Hanya Antara Tahun 90 Ke 99 Jadi Banyak Kali Yorobur Yunus Yorobur Dan Ismail Yorobur So Gurukta Jadi Ternyata Beliau Punya Interaksi Dengan Sejumlah Ulama Dan Karena Saya Dikeritakan Sama Ulama Bahwa Pertuamu Itu Kalau Ketemu Urta Puan Ramah GHG Saya Jumlah Puan Ramah Itu Kalau Datang Tidak Pernah Bicara Sampai Pulang Tidak Ada Tidak Ada Bicara Datang Saja Kali Kalo Pertanya Murta Mari Tunggu Simok Satu Kan Iya Sampai Pulang Jadi Kewarangannya Ketauan Kita Perhatikan Kalau Misalnya Pengajian Tareka Al-Muhamadi Ada Hidrat GH Al-Masir Sunnah GH Muhammad Nur Beliau Kan Kalau Dib Sandrian Pakai Serban Tapi Ketiga Depannya GH Pastinya Cabut Beliau Tidak Pakai Serban Karena GH Pakai Serban Jadi Hal-hal Kecil Seperti Itu Yang Meninspirasi Kita Sehingga Benar Apa Yang Dikatakan Oleh GH GH Sampai Sampai Ilmu Saya 50% Dari Belajar 50% Dari Menelengani Ulama Terakhir Saya Sedikit Berksitu Ini Berawan Dari Wartop Dan Kita Diskusikan Di Wartop Ini Ketika Ada Namanya Pak Sepulji Har Dosen Sulubin Yang Sekarang Di KPU Pernah Di BKD Unhas Itu Menulis Kolom Di Tribu Timur Judulnya Haji Abdurrahman Ambodali Itu Saja Dan Saya Baca Lalu Kemudian Saya Tanya Bisa Menulis Seperti Itu Dikasih Saya Kolom Itu Dulu Perspektif Belakang Berarti Nama Literasi Ulama Jadi Dari 2014 Itulah Saya Tulis Bermodalkan Dari 14 Ulama Yang Ditulis Di Buku Menulis Ulama Indonesia Jadi Pak Dr. Ruslan Dan Pak Ustaz Sandri Awalnya Itu Hanya 14 Dan Anda Disebayarkan Dari 14 Ulama Itu Sampai Hari Ini Hari Jumat Ini Itu Mulai Saya Sejak 2014 Sampai Hari Ini Setiap Hari Jumat Jadi Masa Kekulisan Saya Sekitar Kamis Contoh Dibengar Kesibukan Di kampus Saya Baru Ingat Pak Kurdi Pak Kurdi Ustaz Saya Ketemu Di kampus Jadi Saya Ketemu Beliau Di kampus Malik Saya Wancar Tentang Andra Guruteke Haji Malik Abdul Malik Bumpanwa Baktua Beliau Beliau Tidak Banyak Hal Karena Guruteke Meninggal Tahun 78 Jadi Cerita-cerita Tentang Itu Dari Konstruksi Dari Anaknya Dan Keluarga Jadi Pak Kurdi Sampai Menelpon Ke Istrinya Ke Keluargan Yang Lain Dan Tadi Tadi Malam Karena Ini Buka Mekdi Tadi Malam Saya Anak Mau Kesana Sementara Saya Belum Kirim Tulisan Akibatnya Saya Bawa Laptop Ke Mekdi Disitu Lekar Dan Karena Ini Dari Lain Harus Dikirim Jadi Anak Sebayakan Proses Menulis Singkat Yang 400 Karakter Itu Tapi Prosesnya Luar Biasa Karena Bukan Opini Data Jadi Saya Harus Ceritanya Orang Itu Yang Kemudian Saya Rekonstruksi Sampai 400 Karakter Dan Saya Harus Kirim Ke Tribun Alhamdulillah Tidak Pernah Posa Jadi Hari Ini Kalau Anda Buka Tribun Timur Itu Literasi Ulama Andergrut K.H.J. Abdul Malik Proyek Yang Lebih Akrab Dengan Andergrut K.H.J. Abdul Malik Pupan Begitulah Proses Prosesnya Dari Proses Menulis Itulah Ini Isinya 50 Ulama Disini Dari Sudah 200 Lebih Jadi Sebenarnya Kalau Saya Telat Ini Mestinya Sudah 4 Kilit Karena Awalnya Mau Saya Langsung 100 Teman Bilang Terlalu Kebar Gaya Cetak Mahal Orang Tidak Baca Akhirnya Disasati Orang Buku Penerbit Yang Inisiasi Cukup 25 Lama Lama Saya Jadikan 50 Dengan Mengadarkan Foto Tetapi Meskipun Ini Data Yang Hanya Satu Halaman Kalau Di Laptop Saya Kalau Disini Sudah Menjadi Dua Halaman Ditambah Satu Foto Tetapi Banyak Orang Yang Berterima Kasih Terutama Yang Lama Mengaji Terutama Alas Halas Kita Ini Kan Santri Tidak Pernas Saya Tanya Dimana Kita Sekolah Dimana Kita Mengaji Dimana Kita Taman Pencarian Data Ini Sangat Berat Kapan Lahirnya Berburu Ke Siapa Lalu Kemudian Pengaji Lalu Kemudian Keteradanan Karyanya Itulah Saya Olah Pertanyaannya Seperti Nah Penjajakan Tanggal Lahir Dan Wafatnya Itu Tidak Banyak Yang Tahu Saya Tinggal Penjajakan Saya Itu Kemakam Tentang Banyak Sekali Termasuk Terutama Jadi Jadi Buku Ini Sudah Proses Cita Di Jogja Saya Itu Belum Ketemu Tahu Wafatnya Terutama 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 Dan Saya Tidak Mau Salah Apalagi Ini Baru Maksudnya Kan Guruta Itu Tahun 90an 94 Kalau Tidak Salah Wafatnya Jadi Saya Susah Paya Tinggal Di Royal Spring Ini Harus Ke Kuburan Arab Hanya Mencari Dimana Makam Yang Guruta Lalu Kemudian Ketemulah Makam Itu Dan Tahun Jadi Keliatannya Sederhana Tapi Ada Berat Terutama Mengumpul Foto Foto Misalnya Grup Talimata Itu Pak Kasimata Ramanya Saya Pintanya Foto Bagaimana Bisa Dapat Fotonya Belinya Dan Beliau Bungkui Keluar Bungkui Di Kampung Terkait Dengan Foto Si Yusuf Inilah Perdebatan Saya Dengan Penerbit Ini Foto Si Yusuf Ini Paling Karamat Kuali Bidu Yang Yusuf Yang Si Yusuf Ya Sudahlah Saya Daripada Foto Lain Juga Tidak Valid Juga Sama Dengan Yang Di Tosora Ketika Saya Ke Tosora Ternyata Sama Foto Jadi Dua Foto Disini Memang Tidak Terlalu Valid Yaitu Saya Bosen Demol Bosen Akbar Itu Seseorang Itu Memang Lahir Tau 1300 Lalu Kemudian Si Yusuf Kita Juga Tidak Punya Valid Foto Beliau Selebihnya Itu Alhamdulillah Valid Sangat Valid Jadi Ini Buku Ini Alhamdulillah Selesai Lalu Kemudian Ini Tercetak Sampai 2300 Saya Di rumah Tinggal Kurang lebih 10 Jadi Buku Sudah Terdistribusi Entah Kemana Kalau Sampai Komersil Rasa Rasanya Tidak Untung Jadi Kalau Saya Mau Didugat Saya Masih Ini Karena Susah Jadi Saya Tidak Berpikir Lagi Menulisnya Yang Saya Pikir Itu Bagaimana Mencetak Uang Sendiri Mendistribusikan Sendiri Itu Paling Berat Lalu Kemudian Ini Masih Dimimpin Langsung Oleh Beliau Jadi Saya Ketika Masih Pengantin Baru Tidak Banyak Aktivitas Dan Beliau Jadi Tahun 2008 Itu Saya Produktif Menulis Satu Minggu Tapi Tiap Hari Jadi Kalau Saya Sudah Tulis Jadi Kok Pimpin Tambah Jadi Ketika Mencoba Mereduksi Tidak Boleh Harus OTT Harus Ditulis Peristiwanya Sehingga Ini sebenarnya Pada akhirnya Bukan Teri Publikasi Ada Hal-hal Yang Pribadi Tetapi Saya Perpikir Ini Otentik Daripada Saya Merupakan Repetisi Repetisi Mereduksi Dari Kasiannya Sehingga Buku ini Terjaga 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 Terakhir Karena Memang Saya Terjaga Setelah Beliau Wafat Dan Ada Saya Tambahkan Kisah-kisah Proses Ketika Beliau Wafat Lalu Kemudian Ini Buku Lahir Dari Keresahan Kita Banyak Orang Yang Sangat Dekat Dengan Agregorita Tidak Ada Satupun Rupaya Yang Tulis Pernah Pak Kedir Rahmat Katanya Menulis Tapi Tidak Dipublish Karena Baru Mereka Peneliti Jadi Tentu Harus Akurat Datanya Sehingga Ada Beban Untuk Menerbitkan Lalu Pak Tidak Ada Iyak Saya Karena Mohen Buruk Tidak 80 Tahun Tidak Ada Buku Maka Saya Akhirnya Datang Wawancara Buruk Jadi Yang Paling Wawancara Disini Tapi Sudah Ada Bipadanya Untuk Prostex Saya Wawancara Sampai Dua Jam Dengan Buruk Tidak Dan Alhamdulillah Buku Ini Sudah Terbit Dan Sudah Tercetak Dua Kali Sudah Ribuan Tapi Lagi-lagi Kalau Bicara Untung Tidak Karena Biharnya Beren Ada Memang Yang Kita Sudah Pasang Namanya Tapi Tidak Ada Sama 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 Ini Saya Tulis Tapi Bahasanya Buruk Tak Ini Lebih Berat Lagi Karena Harus Translip Jadi Buruk Cerita Cerita Ini Terbit Setiap Hari Hiburan Ramadhan Tahun Lalu Tahun Yang Kemarin Tahun Gota Melalu Tahun Kemarin Ramadhan Kemarin Saya Terbit Camping Jadi Sebenarnya Saya Sudah Punya Dua Buku Seperti Ini Jadi Setiap Hari Itu Bulan Ramadhan Saya Tulis Untuk Guta Sengsib Bacar Lagi Kita Tidak Ke Rumahnya Jadi Guta Yang Bicara Dan Saya Menulis Ulang Itulah Yang Dimuat Di Hari Fajar Selama Sebulan Sebenarnya Ada Semangat Untuk Meneliki Lebih Serius Sehingga Sejak Saya Diberi Amanah Untuk Sekarang Di Kabupaten Selawar Saya Berpikir Harus Ada Legasi Yaitu Saya Minta Pak Kurdi Tadi Menjadi Ketua Penitia Untuk Menulis Jaringan Da'wah Ulama Selatan Yang Dikarjasamakan Dengan MUI Ketua Saya Dikarjem Komisi Da'wah Ibu Ikut Selatan Sehingga Mudah-mudahan Ini Bisa Diwujudkan Kalau Soal Kautentikannya Apa Keilmiahannya Ini Memang Tidak Menuhi Standar Tapi Ini Cerita Dan Suatu Waktu Saya Bertanya Sama Pak Wilrahman Tulisan Yang Bagus Seperti Apa Pak 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 Wilrahman Beliau Katakan Tulisan Yang Berkisah Selentak Itu Mengubat Tulisan Saya Yang Diliteras Ulama Itu Yang Hanya Andra Rutte Lahir Disini Orang Tuanya Ini Menghadir Disini Kemudian Ini Kalian Ini Keteladanannya Meninggal Disini Begitu Pak Wilrah Tulisannya Bagus Dan Tulisan Yang Berkisah Maka Itu Seperti Mengubat Dengan Gaya Gaya Pijat Sekiranya Ini Terima kasih Banyak Pak Wadudun Halim Guru Saya Guru Kita Luar Rumah Terima kasih Banyak Ini Diskusi Kembali Malam Kita Sampai 12 Disini Sangat Bersemangat Dan Saya Kira Kita Harus Men-support Kegiatan Seperti Ini Dan Saya Di Pakultas Tau Sudah Bikin Peping Blok Itu Space Untuk Diskusi Seperti Ini Terima kasih Bila Tau 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 Selamat Terima kasih Terima kasih Berapa Berapa Tulis Terkiri Terkait Tadi Dengan Definisi Ulama Ada Salah Seorang Penulis Apakah Pak Ruslan Atau Pak Oskar Santi Waktu Masih Hidup Mbak Ruta Rabi Nah Ini Yang Saya Pertanyakan Apakah Penelitian Ulama Selama Ini Dialamatkan Kepada Beberapa Orang Yang Dikatakan Alam Sudah Tempat Atau Bermaksud Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Perbedaan Yang Signifikan Antara Pantrita Pantrita Sama Ruta Apakah Ada Hubungan Terat Antara Keduanya Karena Sering Kalau Kita Bertanya Sama Ruta Disengkang Pantrita Dengan Ruta Disamakan Dalam Penyebutan Kemudian Yang Terakhir Dalam Penelitian Saya Di S1 Tentu Meneliti Tentang Kontribusi Dakwah Ruta Di Sengkang Pembangun Mahjo Salah Satu Yang Saya Masukkan Dalam Poin Hasil Penelitian Saya Itu Kerama Ruta Namun Itu Di Di Hapuskan Dalam Sidang Ujian Tukuk Caya Karena Tidak Bisa Mengidmiyakan Nah Pantrita Saya Kepada Apakah Bagaimana Cara Mengidmiyakan Karama Ruta Itu Karena Tidak Bisa Dibuktikan Dengan Bukti Fisik Atau Bukti Ilmiah Terima kasih Selamat Alhamdulillah Terima kasih Ada Tiga Pertanyaan Serkitif Dari Sedara Tadi Tentang Dedenisi Ulama Bagaimana Menurut Apa Perbedaan Pantrita Dan Hantai Buruta Serta Yang Terakhir Skripsi Ada Poin Deskripsi Video Yang Ditolak Karena Gagal Mengidmiyakan Yaitu Tentang Kalama Ini Sekaligus Apa Argumentasi Menutup Dari Pembicara Terima 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 Pertanyaan Bagus Di Suri Selatan Ada Level Otualitas Agama Kalau Dia Masih Sekedar Tercerama Biasanya Pandemistat Di Atasnya Kalau Sudah Membiki Karakter Ulama Dibagi 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 Diatas Terima Sebenarnya Agri Berhutang Sudah Membarkan Lepor Tertinggi Sehingga Kalau Dia Ada Serta Berhutang Berhutang Dalam Pembu Pesantri Menggayang Itu Dibagi Berhutang Tetapi Kriteria Ulama Sendiri Menurut Saya Ada Yang Sifat Menipus Sala Yang Sifat Lepas Saja Tapi Yang Lebih Berbahaya Adalah Predikat Ulama Yang Disematkan Melimedia Itu Serian sekali semuanya menipu ya, diustaskan oleh media atau dikiaikan oleh ulama. Lalu dalam penelitian Pak Profesor Dr. Kedil Ahmad yang menulis desektasi tentang ulama selesai, kita disediakan tiga perintah yang utama untuk menjadi ulama. Pertama adalah ilmu yang harus mengaktasi pada sana ya, ilmu yang harus mengaktasi malamu dan alam. Yang kedua adalah akhlak, jadi menyatu antara pengetahuan dengan amat. Bukan sekedar kontinit, tapi juga afektif dan psikomotorik dalam teknologi pendidikan. Jadi dia menghubungkan, mengedewantarkan pengetahuannya dalam hidupnya, sehingga tampil apa dia mendekati para ulama, para nasib, para wali. Tapi, berpengetahuan luas, akhlak baik, tapi tidak mendekomaktikan hidup pada masyarakat, itu tidak ada yang mana bisa memperoleh aktivitas ulama sejati. Dia harus amal. Jadi amal ini diukur dari pengabdian terhadap masyarakat di bidang agama. Antara itu membawakan pengajian kitab atau bercerama tanpa pandang bulu. Kalau dipakai selesai baju, dia pernah bertanya, di mana itu? Tapi kapan? Kan beda itu pertanyaan ya. Kalau kita diminta cerama, lalu bertanya, di mana itu? Baju memananyakan, apakah kompres rumah mewah atau lokon 1, setapak 2? Oh tidak bisa, saya tidak ada waktu. Tapi aku tanya, Kapan? Kapan? Itu juga dulu Jemali beritanya. Dia walaupun harus berjalan kaki di atas rumpur, sampai seludut untuk pergi ke bawah panceng. Jadi tetap-tap orang pulang, bukanlah pulau tapi satu paki itu diisi dengan makanan teresal, begitu teresal. Balongko, Loko-Doko, Pandaloyo, apa? Jadi tiga kali ini. Jadi kalau ada yang mendaki diri sebagai ulama, tetapi dia hanya melayani diri sendiri, mencari popularitas saja, walaupun pengetuannya luas, tetapi dia tidak punya basis pesantren atau wilayah pengabdian, susah. Saya bisa beri contoh ke Malik Muhammad, beliau itu sebenarnya bisa menjadi desain pulau mahu, bisa menjadi ulama di Sengka, tetapi dia lebih suka mengabdi di Bilawak, hampir seluruh hidupnya, kecuali diminta untuk menjadi pimpinan dengan kondok pesantren asal dia ketika KU meninggal. Jadi dia ulama kacamata, tetapi menjaga Malaysia, menjaga berbagai wilayah Indonesia. Karena pengabdiannya masyarakat. Dan masyarakat mau mati demi beliau, dia cuma diserak, menegolkan, karena mau dipintikakan. Itu para santri itu menjadi parti saudara, dengan umatik siap terhutus, apabila para pre-mansirkan ini mau mencoba-coba melukai burta. Ada keulama yang dicinta seperti itu, membuka pengabdiannya. Nah, tentang topak rita dengan burung-burung. Dalam syarikat bogis, ada tiga dimensi, dimensi atau aspek kemanusiaan, atau keahlian, atau katakanlah kualitas kemanusiaan yang bisa dimiliki tanpa harus menjadi bangsawan. Saya pernah menemukan di sini. Pertama adalah wajah, ya, jadi wajah gas. Dalam arti punya skill profesional pada jangka tertentu. Bisa dipakai, pakaian, 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 setelah juga. Yang kedua adalah Torani, menjadi patriot, menjadi jawara. Punya ilmu silat yang hebat, itu biasanya juga disegani di satu wilayah, kerajaan. Yang ketiga adalah menjadi Tosuli, orang kaya. Kalau ada pengguna merantau, kembali ke kampung dengan kekayaan, Anda bisa masuk ke level elit masyarakat. Ya, itu salah satu media mobilitas vertikal. Yang terakhir disebut dengan Topangrita. Topangrita ini identik sebenarnya dengan kecenderkiawanan. Bukan hanya pengetahuan yang luas, tapi memang komitmen kemasyarakatan yang luas, sehingga menyerupai definisi intelektual atau cenderkiawan di masa menteri. Nah, setelah islamisasi di selatan, pada abad 3.17, Topangrita ini diidentikan dengan ulama. Ya, jadi, ulama itu merupakan salah satu medium untuk melakukan mobilitas vertikal, sehingga bisa sederhana terhadap para elit di dalam satu masyarakat. Makanya K. Yunus Matar, K. Asa itu bisa duduk se-level dengan yang mau tahu aja, karena keulamaannya, para mereka itu bukan masyarakat. Nah, jadi ada empat hal, apa media bisa kita lakukan kalau kita bukan masyarakat untuk menentang status sosial. ya, jadi menjadi sarjana dalam Islam modern, menjadi tentara, ya. Laitan 2 minimal, karena alunya kapri, itu bisa menikah yang sama. Jadi, tetap ada yang ada, kemudian menjadi pebisnis, dan yang terakhir menjadi ulama. Nah, makanya, pelaksanaan Triasadi itu, kebanyakan dari Tau Dece, baik Tau Dece, atau Tau Merdeka, kayaknya bisa menjadi ulama, dan duduk sederhana, dan duduk sederhana, dengan parupasi, dan apa, karena pengetahuan agama. Jadi, Tau Panggita, dalam perkitaan umum, itu artinya, cendekiawan, yang punya kebijaksanaan, keluasan-keluasan, dan komitmen sosial yang tinggi. Tapi, sekarang, kalau kita menyebut keparakita, laginya ke ulama. Kalau di masa lalu, keparakita itu, laginya keletirinya Tautaba, atau Tautaba, Tautaba, beratung. Jadi, ahli Piqui Wajo, yang begitu, bijaksananya, saya ingin mencapai Aristotelesnya Budi. Jadi, filosoflah, dalam bahasa mudanya. Yang terakhir, karama ya. Bagaimana menjelaskan karama? Sebenarnya, kalau kita bisa menjelaskan tentang, tapi Tuhan muda kaya Tautaba ya, kalau ditolak, karena dianggap karama itu, tidak bisa dijelaskan, saya kira harus dibuktikan dulu. Dan saya kira para ulama yang disebutkan dari Tautaba, sebenarnya buku ini, terutama sekali generasi awalnya itu, memiliki karama yang, yang hanya para santrin yang bisa menyaksikan. Dan, perbedaan karama dengan sulap itu, karama itu biasanya, bukan dikendari oleh yang punya karama, dan tidak ditampilkan, dan bukan dikendari oleh orang lain. Nah, kalau sekarang kan, ada yang mencari karama, dia tunjukkan berkali-kali.